Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya, Aiken. Sebelum video kali ini, kita akan kembali membacakan sebuah cerit story horror ya teman-teman. Cerit story horror kan itu berjudul tentang Jangan sikat gigi jam 3 pagi. Oh my love. Seperti yang kita tahu ya, sikat gigi itu adalah hal yang wajib, yang penting bagi manusia untuk menjaga gigi mereka untuk tetap bagus teman-teman. Jadi nggak pada bolong gitu kan. Tapi apa jadinya jika sikat gigi jam 3 pagi, yang dimana jam 3 pagi itu adalah jam terkutuk. Oh my love. So, daripada kita penasaran, mending kita langsung aja menuju ke Jangan sikat gigi horornya oke apakah? Jangan sikat gigi karena itu dapat membuat kita merinding atau mengagaring? I don't know, sebetulnya kita ngomong, kita langsung mulai aja. 1, 2, 3, let's go. Oke teman-teman, disini kita dapat chat dari kontak yang bernama Angga dan ada tanda love-nya tuh. Julfa, babe, kata si Angga. Oke, nama kita Julfa dan kayaknya mereka berdua itu pacaran teman-teman. Dari mana aja kamu, kata si Julfa. Kenapa baru chat jam segini? Oke, jam 3 pagi teman-teman. Eh, kamu belum tidur, kata si Angga. Aku baru pulang, katanya. Aku belum tidur karena nungguin kabar dari kamu. Waduh. Nungguin kabar dari Angga sampai-sampai gak tidur ya pacarnya ini. Si Julfa, teman-teman. Ya ampun, sampai segitunya kamu nungguin kabar dari aku. Ya iyalah, kamu pamit mau main jam 7 malam. Aku tungguin kok gak chat. Chat lagi, katanya. Emang kamu main kemana sih sampai-sampai jam segini baru pulang, kata Julfa. Nah, Angga main kemana nih? Bisa-bisanya dia lupa sama pacarnya sendiri, teman-teman. Ya maaf, kata si Angga. Aku nongkrong, katanya. Di rumah Fauzan. Kenapa sih gak tau waktu kalau main, tuh, kata si Julfa, teman-teman. Ya, iya, maaf, kata si Angga. Ya udah, kamu tidur, jih, kata si Angga, teman-teman. Tuh, sekarang giliran kamu udah chat. Aku mana disuruh tidur, kata si Julfa. Padahal Julfa udah nunggu beberapa jam, tuh. Berapa jam gak tau, teman-teman. Kamu mau begadang, kata Angga. Aku pengen chatan sama kamu. Waduh, mereka berdua kok jadi bucin gini ya, teman-teman. Iya, iya deh, tapi bentar aja ya, kata si Angga. Oke, dan aku juga sambil sikat gigi. Sikat gigi? Jam segini, kata si Julfa. Waduh, chatan sambil sikat gigi, gimana ceritanya tuh? Bisa sih, pake satu tangan, teman-teman. Iya, aku emang udah biasa sebelum tidur sikat gigi, kata si Angga. Hmm, bagus deh. Berarti kamu lagi di kamar mandi sekarang, kata Julfa. Iya, kata Angga. Beb, kata si Angga, teman-teman. Tapi ada yang aneh. Apa yang aneh, kata Julfa? Pasta gigi aku. Kok warnanya merah ya? Oke, Angga ngerasa aneh karena pasta giginya berwarna merah, teman-teman. Anehnya dimana? Kan emang warna pasta gigi itu macem-macem. Iya sih, ada yang hijau, ada yang putih, ada yang biru gitu kan. Kayaknya wajar deh kalau pasta gigi warnanya merah. Tapi tadi pagi warnanya agak gini, warna hijau. Oh my love. Dan baunya juga aneh gini, kata si Angga. Biasanya kan pasta gigi baunya wangi. Ini enggak, kata Angga. Waduh. Udah kadaluarsa mungkin, kata si... Siapa? Julfa, teman-teman. Yaudah, jangan dipake, katanya. Oke. Ah, tanggung, kata Angga. Pake aja. Lah. Soalnya gak ada lagi pasta gigi, katanya teman-teman. Oh my love. Yaudah deh, terserah kamu. Meskipun pasta gigi itu baunya aneh. Tapi Angga tetap ke-keh pake pasta gigi itu, teman-teman. Karena gak ada lagi pasta gigi. Bentar ya, aku singkat gigi aku dulu, katanya. Iya, iya. Kalau udah, cat ya. Jangan lama-lama. Aku udah nunggu chat kamu dari jam 7 malam, kata si... Zulfa, teman-teman. Kirain bakal chat lagi. Tahunya. Malah. Enggak, kata si Zulfa, teman-teman. Waduh. Mohon maaf nih, jangan zomblo ya. Kalian jangan iri ya, teman-teman. Beb, pasta giginya aneh, kata Angga. Rasanya kok kayak gini ya? Oke. Rasanya kayak bau-bau amis darah gitu. Amis darah? Kok? Bisa sih? Oh my God. Katanya kayak bau amis darah, teman-teman. Gak tau kenapa kayak gini. Aku sampe muntah. Kamu sih, kan aku udah bilang jangan dipake. Pasti giginya. Oke, sorry. Jangan dipake, pasta giginya, kata si Zulfa. Iya nih, Angga. Udah tau, baunya aneh kok. Masih tetep aja dipake gitu, kan. Oke. Beb, kata si Angga. Gigi aku sakit banget. Dan sekarang Angga merasakan sakit di giginya, teman-teman. Semua gigi aku sakit banget. Duh, kenapa lagi si Angga? Apa gara-gara pasta gigi itu? Oh my God. Astaga, itu apa? Oke. Ada sosok aneh di kamar mandi aku. Sosok aneh. Kamu jangan nakut-nakutin aku, Angga. Kata si Zulfa, teman-teman. Oke, katanya Angga melihat sosok aneh. My love, itu apaan, teman-teman? Serem banget gitu ya? Waduh. Ya ampun. Beneran? Itu sosok apa? Kenapa wajahnya serem gitu? Lari, Angga. Kabur, kata si Zulfa, teman-teman. Kenapa di kamar mandi si Angga ada sosok mengerikan kayak gitu, teman-teman? Aku udah lari ke kamar, kata si Angga. Ya ampun. Barusan makhluk apa sih? Kenapa di rumahku ada makhluk kayak gitu, kata si Angga? Angga, jujur. Kamu sebenarnya habis dari mana? Oke. Kita lihat, teman-teman. Dari rumah Fawzan. Beneran. Di rumah Fawzan doang. Gak pergi ke tempat lain, kata si Zulfa, teman-teman. Oke, kita lihat, teman-teman. Angga masih mengetik ya. Oke. Sebenarnya aku pergi ke makam sama anak-anak. Waduh, makam. Katanya Angga ini pergi ke makam sama teman-temannya. Iya, rumah Fawzan kan deket makam. Kita jalan-jalan muterin makam. Hah, ngapain sih? Waduh, gak ada kerjaan banget nih mereka. Ya, seru-seruan doang, kata Angga. Seru-seruan doang, katanya teman-teman. Tunggu. Oke. Apa jangan-jangan gara-gara ini? Apa? Kamu ngelakuin sesuatu di makam itu, kata Zulfa. Oke. Aku nemu keris kecil di kuburan. Oh my God. Jadi si Angga ini nemu keris yang kecil banget di kuburan itu, teman-teman. Ngapain kamu bawa pulang? Soalnya bagus. Babe. Ya juga ya kenapa harus dibawa pulang, teman-teman. Gigi aku makin sakit, kata si Angga. Oh my love. Sekarang giginya makin tambah sakit, teman-teman. Ya ampun, ini sakit banget. Gimana ini? Lagian kenapa sih kamu ngambil barang keramat kayak gitu? Ngambilnya di kuburan lagi? Kamu gila kah? Kata si Zulfa, teman-teman. Ya juga sih, kenapa sih harus dibawa pulang gitu kan? Benda-benda kayak gitu. Babe, gigi aku. Kenapa lagi? Oke. Gigi aku rontok, kata Angga. Oh my love. Si Angga jadi ompong, teman-teman. Kayak kakek-kakek dong. Astaga, Angga. Gigi kamu rontok semua? Iya, kata si Angga. Oh my love, teman-teman. Gimana ini? Aku jadi ompong. Udah, sekarang kamu bilang ke orang tua kamu. Terus balikin Chris itu ke tempat asalnya. Oke. Jadi sama si Zulfa ini disuruh dibalikin, teman-teman. Chris yang diambil sama si Angga di kuburan itu. Terus makhluk yang di kamar mandi ngejar gak? Katanya. Nah ini. Makhluk itu gak ngejar, kata si Angga, teman-teman. Tapi gimana ini? Aku ompong, babe. Kamu pasti ninggalin aku. Aku gak akan ninggalin kamu. Kamu harus bersyukur. Cuman Gigi kamu yang hilang. Bukan nyawa kamu. Si Zulfa ini meskipun si Angga udah dalam keadaan ompong. Tapi katanya Zulfa berjanji tidak akan meninggalkan si Angga, teman-teman. Waduh. Kamu seriusan gak akan ninggalin aku? Seriusan? Udah cepet balikin Chris itu ke tempat asalnya. Takut hal-hal yang buruk terjadi lagi. Oh my love, teman-teman. Oke, kita lihat. Yaudah deh, aku bangunin ayahku dulu. Oh, mau minta antar ayahnya kah? Terus balikin Chris ini ke tempat asalnya. Iya. Hati-hati ya, kata si Zulfa. Oke, teman-teman. Oh, setelah Angga mengembalikan Chris kecil itu ke tempat asalnya, Angga sudah tidak lagi diteror oleh makhluk mengerikan itu. Tapi sayangnya, gigi Angga tidak bisa kembali seperti semula. Oh my love, teman-teman. Mudah, nih ya. Jadi si Angga ini mendapatkan sebuah teror dari makhluk halus sehingga giginya ompong, dikarenakan dia itu mengambil sebuah Chris kecil di kuburan, teman-teman. Oh my love. Lagian, kenapa sih ngambil Chris di tempat kayak gitu, gitu kan? Ya oke teman-teman, mungkin itulah untuk cerit-cerit horor kali ini. Bagaimana menemukan kalian tentang cerit-cerit horor kali ini? Apakah cerit-cerit kalian itu dapat membuat kalian merinding atau melenggering? Comment di bawah. Ya oke, mungkin video kalian bisa sampai sebelumnya saja. Tunggu untuk watching this video. Mohon maaf bila ada perbuatan berkaitan yang tidak indahkan sengaja maupun tidak disengaja, oke? Saya Ken, and see you next time. Terima kasih telah menonton!